Intro Hai semuanya Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman Semoga senantiasa diberi kesehatan Dan kemudahan dimanapun beredai ya Pembukaan kali ini Saya usahakan selembut mungkin Supaya bunda bundi tidak shock Dan shik-shik shock Hanya pembukaannya saja yang lembut Selanjutnya tetap shik-shik shock Ya bunda bundi Mari kita lanjutkan video Kehidupan rumah tangga yang sebenarnya Ya bunda bundi Jadi setelah saya Mencoba menghubungi 912 Dan ternyata mereka tidak bisa Membantu mengatasi Segala kekacauan di dapur ini Yang disebabkan oleh diri saya sendiri Like Capek banget Ya bunda bundi Memandangnya saja Aku sudah lelah Tapi gak mungkin kan Minta tolong pak lurah Kayak apalah-apalah gitu loh Mulut ini Peace pak lurah Oke lanjut Kita bereskan saja sendiri Ya bunda bundi Boong sebenarnya tidak sendiri Kok bunda bundi Ada suami yang turut andil Membantu aku Dalam membereskan Kericuhan barang-barang Di dapur ini Hanya saja Kali ini tugas suami itu Membantu mencuci dulu ya Bunda bundi mencuci baju Aku mencuci piring Nanti kalau sudah selesai Cuci bajunya Baru bantuin aku di dapur Wajib membantuku Yang bener aja Kalau gak bantuin Kita berdua yang berbuat Mas Kamu harus ikut tanggung jawab Mas Apa itu jadinya jamile Lanjut Pokoknya ini sebelum cuci piring Wajib sekalian semuanya Dibersihkan ya bunda bundi Kalau sudah Nyawa ketelatenan Keuletan Kerajinan Kerajinan tangan Apa itu jadinya Nyawa sergepku Itu kumpul Lanjut Semuanya dibersihkan Sebelum cuci piring Ini penirisnya Tak cuci dulu ya Bunda bundi tak sikat-sikat Ini jangan Salfok sama air yang Idir-idir Ici kiwir Bunda bundi Karena memang Digunakan oleh Dua selang Dua saluran Yaitu buat nyuci baju Kemudian buat nyuci piring juga Jadi kadang Itir-itir Ici kiwir Nah lanjut Ini pokoknya tak cuci Semua mua-muanya Belketekan ini Ya ampun Sangat menjujikan Tapi saya tidak boleh cuci Karena kalau dibiarkan Semakin menjujikan Ya bunda bundi Wajib dicuci Ini segala macam Bentuk piring Mangkok Sutil Eros Ero-ero Dalam pipet Eh pipet Bufet Eh bukan Kitchen set Ya bunda bundi Oke ya ya Bahasanya kitchen set Bipet Bipet Di dalam pipet Itu sudah keluar semua Ya bunda bundi Perintilan dapurku Jadi memenuhi dapur Akhirnya Ini tak cuci sekalian Semuanya Supaya bersih Nah setelah dicuci-cuci Seperti ini Kita lap-lap dulu Bagian pinggiran Washtafel Disikat-sikat Sampai bersih Ini sinknya juga disikat Supaya nanti cuciannya Sudah disabun itu Bisa diletakkan disitu Untuk dibilas Lebih mudah lagi Ya bunda bundi Jadi kemarin-kemarin itu Waktu di video Cleaning Motivation Kan cucian piringku Enggak segitu banyak Ya bunda bundi Terus banyak bunda bundi Yang tanya Itu penirisnya Cuman segitu Nanti kalau cucian piringnya Saabre Gimana cara meniriskan Piringnya Begini ya bunda bundi Caranya seadanya Sebisanya Tapi pasti bisa Dibaksa Ya bunda bundi Nah ini sampai Full penirisnya Baru kita angkat Dipindahkan Ya bunda bundi Seperti ini Tonton saja Seperti ini Pokoknya cara Meniriskan piring Yang seabrek ini ya bundi Setelah itu Sisa airnya dibuang Dan tatakannya ini Bisa berfaedah Untuk meniriskan Piring berikutnya Dan piring yang sudah Ditiriskan di Keranjang peniris tadi Aku letakkan di meja Yang sudah dialasi Seperti itu ya bunda bundi Sekalian beres-beres Ini nanti Rencananya Aku mau Sekalian minum air Bukan ya bunda bundi Sekalian Decluttering Ya bunda bundi Membereskan Barang-barang Atau memilah-milah Barang-barang Yang masih kepake Atau gak Kepake Seperti itu ya bunda bundi Jadi jangan Jangan menyimpan Segala macam Hal yang memang Tidak akan terpakai Kedepannya Ya bunda bundi Kalau ini keluar semua Pastinya terpakai Itu bunda bundi Jadi daripada Beli lagi-beli lagi Jadi harus berpikir dengan Keras Yang harus disingkirkan Dan apa yang akan Terpakai Nantinya Ya bunda bundi Biar gak memenuhi Rumah Barang-barang yang sudah Gak kepake Bener-bener gak kepake Putil Rusak Cuil Pecah Belah Sebagai macamnya Itu harus bener-bener Disingkirkan Bunda bundi Dan hari ini Waktunya seleksi Seperti itu ya bundi Tapi sebelum melakukan itu Semua Ajib dulu Narsis Dan ngaca Ya bunda bundi Ini karena jilbabnya Sudah Sangat Apa itu jenengi Kedodoran Atau kebesaran Gak tau kok tiba-tiba Kebesaran Mungkin karena saya kurusan Menyemangati diri sendiri Yang sudah kegendutan Gak apa-apa Gendut itu semok Kata suamiku Astagfirullahaladzim Nah lanjut Ini aku akan Membereskan Sisi meja dulu Mejanya ini sudah Penuh dengan Belek ketekan Jadi harus di Opoto jenengi Di elap-elap Seperti itu Dan sebagian Ada toples-toples Serta food container Yang sudah keluar Dari kulkas Dan toples-toples Lebaran yang sudah Sebagian dicuci ya Kemarin bunda bundi Jadi sekarang Waktunya aku Ngelap-ngelap Supaya Dia lebih kering Dan tidak Belentong-belentong Nonton lo ya Bunda bundi Jadi wajib di Elap-elap Seperti ini Untuk nantinya Diisi lagi Setok-setok Berdapuran Jadi kemarin Aku belanja bulanan Itu belum tak refill Ya bunda Karena kondisi dapurnya Seperti kapal pecah Kemarin Kemarin Bubuk siang Toples lebaran Sudah kosong Kemarin Hayo Sopos yang bilang Ngeklaim Bakalan gak Habis Cemilan lebaranku Habis Tahun ini Tidak dikasihkan Ke ayam Ya bunda bundi Gak dipake Untuk pakan pitek Dimakan sendiri Bener-bener Ludes Tinggal Basreng Basrengan Itu buat cemilanku Setiap hari Tapi tetep kemakan Ya bundi Dan tidak Melempem Alhamdulillah Semua pokoknya Berfaedah Ada yang Mubazir Ya bundi Dan ini aku cuci Semua toples Yang sudah mulai kosong Ya bunda bundi Jangan lupa dielap Untuk Disimpan Ya bunda bundi Supaya lebih awet Dan terjaga Toples-toplesnya Dielap-elap Supaya tidak terjadi Kembelentong-belentongan Ngoten ya bunda bundi Alias motif polkadot Seperti itu loh Kalau sudah dicuci Gak dielap Selanjutnya Aku juga elap-elap Food container Karena ini Aku juga Pengen buru-buru Food prep Tapi memang Belum ya bunda bundi Ini rumahku masih berantakan Kulkas belum dibersihkan Pokoknya beres-beres Dapur ini Sepertinya akan Terjadi dua part Karena dua Wotenan Dan bener-bener Ini udah Karena bener-bener Selama itu Kita beres-beresnya Seharian Bunda bundi Beres-beres Dapur dan rumah Supaya kembali Kinclong Dan tertata Kembali ke tempatnya Masing-masing Semua perabotan Rumah tangga ini Kalau dikeluarkan Memang sebanyak ini Dan seberantakan ini Tapi tidak apa-apa Karena apa Karena saya tidak sendiri Bunda bundi Pasti banyak Ini mood suami-suami Bunda bundi Sebagai rakyat Indonesia Hari ini moodnya Sedang baik-baik saja Manfaatkan bunda bundi Mari kita ajak beres-beres Kita ajak jalan-jalan Karena apa Beritanya yang terheboh Kali ini adalah Topoki kalah Sama sebelah Alias Opa Korea Dikalahkan oleh Opa Pecel Apa yang terjadi Saya rasa Bapak-bapak Se-Indonesia Itu mayoritas Sedang berbahagia Karena timnas Indonesia Bisa menang Melawan Korea Selatan Ya toh bunda bundi Jangan lupa Dimanfaatkan Mumpung mood suaminya Baik Ya toh Sedang berbahagia-bahagianya Manfaatkan ya Bunda bundi Diajak beres-beres Bisa diajak jalan-jalan Kebetulan Alam minggu Kita harus mendukung Kebahagiaan suami Supaya ditambah Uang belanjanya Ya toh bunda bundi Siapa yang sudah merasakan Dampak positif Dari kemanangan Timnas Indonesia Melawan Koleh-koleh Korea Selatan Apakah kedepannya Sinetron Azab Indosiar Juga bisa Mengalahkan Drakor Jangan Salfok juga Dengan ekspresi Wajahku Ya bunda bundi Ini sedang Tidak nesupi Sedang baik-baik Saja ya bunda bundi Tidak nesupi Tidak cugetan Tidak perengut-perengutan Memang seperti ini Ekspresi saya Kalau sedang konsentrasi Kemarin ada Bunda bundi Juga yang Komplain Suruh aku senyum Terus Supaya tidak terlihat Seperti galak Dan judes Untuk aning ini Dari lahir Bunda bundi Asli Aku gembek Tangisan Baperan Terus Aku juga Gampang melihat Kayak pensil Hidupku itu Mulai membuatku Galak Saat menghadapi Todler Sepaket Beserta Bapaknya Yang membuatku Cerewet Dan ngecupros Terus Seperti sekarang Mereka Dulunya itu Aku menengan Bunda bundi Rodok menengan Gitu lho yuk Pokoknya Nggak Ngeh Mas Mawon Malah Koyok Barongan Sekali teriak Bikin Sik-sik-sik Janjane Aku itu juga Sudah Banyak Berusaha Menjelma Menjadi Seorang Ibu Dengan spek Ibu Peri Tidak Ngamuk-ngamuk Lagi Aku yuk Sudah Berusaha Belajar Parenting Bunda bundi Sekarang Di media Sosial Kemudian Di google Juga Banyak Pendidikan Pendidikan Parenting Untuk Ibu-ibu Muda Waktu Baca Oh iya Juga Oh gini Caranya Oh iya Juga Niat hati Pokoknya Pengen Menerapkan Di kehidupan Sehari-hari Sesuai Dengan Yang aku Baca Eh Prakteknya Tetap Pake Metode Mak Damis Tidak Segampang Itu Dibaca Kemudian Dipraktekan Tapi Tetap Berusaha Yang terbaik Untuk Anak Akhirnya Aku itu Mencoba Menerima Diri Sendiri Apa Adanya Yang penting Tujuannya Tetap Sama Mendidik Anak Menjadi Yang Terbaik Menjadikan Anak Lebih Disiplin Mendidik Anak Sebaik Mungkin Tidak Ada Yang Sempurna Di Dunia Ini Bunda Bundi Tapi Kita Bisa Berusaha Yopora Yoy Ben Cepet Yopunda Bundi Janjane Ini Tadi Lewat Mana Kalau Pembicaraannya Sudah Sampai Kecurhatan Emak Rumah Tangga Lebaran Kemarin Sebenernya Aku Masak Masak Yopunda Bundi Tapi Tidak Direkam Soalnya Aku Minta Libur Sejenak Sama Bos Yang Terhormat Agap Pajak Aku Sedang Pulang Kampung Yopunda Bundi Tapi Lupa Tidak Pamit Sama Bos Mau Libur Panjang Akhirnya Diprotes Mohon Maaf Ya Bos Nah Karena Banyak Berkreasi Di Dapur Akhirnya Semua Alat Semua Piring Keluar Diberesin Yang Kotor Aja Waktu Itu Yopunda Bundi Jadi Tidak Dikembalikan Ketempatnya Gitu Loh Yopunda Berserakan Di Luar Karena Setelah Masak Makan Terus Aku harus Siap Siap Buat Keluar Sama Keluarga Gitu Terus Jadi Tidak Ada Waktu Deep Cleaning Dapur Sampai Stok Di Topless Bahan Dapur Itu Ludes Semuanya Bunda Bundi Tidak Sempet Refill Ke Topless Masing Masing Karena Topless Belum Dicuci Akhirnya Hari Ini Semuanya Tak Turunin Semuanya Dicuci Bunda Bundi Tempat Gelas Tadi Tidak Cuci Tempat Sendok Tidak Cuci Karena Kecipratan Saos Sambel Kuah Bunda Bunda Bundi Karena Kalau Dibiarin Gitu Aja Bakalan Banyak Semut Terus Jadi Berbahaya Banget Bunda Bundi Jika Dibiarkan Begitu Saja Jadi Harus Diberesin Terus Ini Untuk Kue Lebaran Yang Topless Kue Lebaran Yang Sudah Kosong Tak Cuci Kalau Yang Masih Ada Itu Gak Dicuci Dulu Karena Masih Ada Makanan Di Dalam Bunda Bunda Masih Dicemilin Sama Anak Dan Itu Masih Bener Bener Bagus Banget Masih Keriuk Tahan Lama Gitu Loh Bunda Bundi Alhamdulillah Tinggal Baga Sama Sama Apa Ya Udah Habis Semua Tinggal Madu Mongso Sama Sama Basreng Basrengan Di Depan Bunda Bundi Buat Aku Cemal Cemil Alhamdulillah Nah Ini lanjut Aku Beres Beres Di Bagian Rak Ini Tadi Sebenernya Banyak Food Karena Adik-Adikku Ikut-ikutan Bikin Apa Akhirnya Blek Disini Bunda Bundi Tapi Enggak Popo Happy Bunda Bundi Alhamdulillah Karena Lebaran Kali ini Bener-bener Bisa Kualisi Time Bersama Keluarga Gitu Bunda Bundi Dapur Berantakan Pikir Keri Dipikir Saiki Bunda Bundi Nah Ini Mohon Maaf Bunda Bunda Seperti Biasa Beres Beres Supaya Lebih Bersemangat Sambil Mendengarkan Musik Makanya Sekali-kali Nampak Mulutku Ini Kumat Kamit Bunda Bundi Tapi Bukan Badukun Bunda Bundi Yang Tiba-tiba Nyembur Ini Aku Sambil Lip Sing Serasa Konser Lagunya Yang Sana 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 Jari 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 Pak Wan Pokoknya Sedang Trend Masa Kini Bojoku Sampai Mendengarkan Musik Ini Bunda Bundi Sindrom Sana Cari Bakwan Tapi Kalau Membersihkan Dengan Mode Keheningan Ngantuk Dewi Aku Bunda Bundi Pengen Mambu Bantal Terus Pengen Segera Ke Kamar Makanya Nyetel Musik Atau Mendengarkan Cerita Bunda Bundi Sambil Beres Beres Bersih Elap Deep Cleaning Pokoknya Semuanya Tak Elap Bunda 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 Nah Ini Semuanya Tak Bersihkan Bunda Storage Box Juga Kalir Yang Kelihatan Di Depan Mata Tak Elap Tak Bersihkan Dan Elap Tak Cuci Bunda Bundi Pakai Shabun Pembersih Vering Bunda Bunda Supaya Keset Nah Selanjutnya Tentu saja Di lantai Banyak yang Bergogrokan Ini Sampah Dan Kotoran Bukan Sampah Debu Debuannya Bunda Bunda Jadi Wajib Kita Sedot Dan Langsung Saja Dipel Sebelum Bocil Bocilku Menginjakan Kakinya Kesana Kemari Bolak Balik Bunda Bundi Kemudian Kotorannya Jadi Kemana Mana Sebelum Beres Beres Dapur Biasanya Aku Beresin Ruang Tamu Dulu Beresin Kamar Dulu Beresin Tempat Bermain Anak Anak Dulu Supaya Nggak ada Debu Nggak Lengket Nggak Ada Sampah Sampah Di Sekitar Mereka Kemudian Mereka Mau Nuangin Mainannya Seember Sekerenjang Aku Paling Pening Binti Pushing Kalo Ninggalin Anak Beres Beres Waktu Aku Mau Istirahat Balik Kedepan Ternyata Lebih Berantakan Dari Yang Aku Bayangkan Ya Buda Buda Akhirnya Kesel Aku Ngomel Ngomel Kepada Bapak Suami Yang Sedang Menjaga Anakku Ini Jadi Suamiku Kalo Aku Beres Beres Seperti Biasa Kalo Dia Ada Di Rumah Jadi Aku Minta Tolong Buat Jagain Anak Apalagi Beres Beres Yang Banyak Debunya Itu Kasian Banget Kalo Anak Sampai Ikut Beres Beres Bune Paling Ikut Nata Nata Aja Sebentar Boleh Membuat Mereka Seakan Tidak Dicuekin Soalnya Kasian Banget Kalo Mamanya Beres Beres Seharian Dan Mereka Dicuekin Bekali Waktu Mereka Untuk Turut Andil Dan Berpartisipasi Dalam Hal Beres Beres Biasanya Mereka Itu Tak Minta Untuk Mengambilkan Sesuatu Yang Tidak Berbahaya Dimintai Tolong Anak-anak Itu Seneng Banget Jadi Jangan Dikira Anak-anak Itu Ngerecokin Sebenernya Mereka Pengen Bantuin Tapi Dengan Cara Yang Salah Jadi Harus Dituntun Dan Dimintain Tolong So Neng Pol Contohnya Dimintain Tolong Untuk Lap-lap Dia Suka Dimintain Tolong Untuk Ngambil Barang-barang Dia Juga Suka Banget Jadi Aku Serasa Memiliki Asisten Seperti Itu Jadi Kalau Kalian Bisa Memanfaatkan Anak-anak Kalian Dengan Baik Menyenangkan Contohnya Seperti Ini Apa Bantuin Mau Bantuin Bisa Masa Iya Bantuin 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 Masa 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 Berapa Sayangnya Dua Dua Banyak Banyak Bisa Tiga Empat Empat Lima Lima Nah Yang Sebenernya Kalau Anak-anak Itu Ngotot Ingin Ikut Mamanya Gleot Mama Itu Sebenernya Dia Ingin Ikut Berpartisipasi Bunda Bundi Seperti Ini Kalau Sudah Diajak Berpartisipasi Atau Turut Andil Dalam Hal Beres Beres Dia Sudah Anteng Ya Bunda Bundi Pokoknya Kasih Kerjaan Yang Ringan Ringan Ya Bunda Itung Turut Membantu Kita Jadi Jangan Diusir Anaknya Jangan Disuruh Pergi Nanti Kalau Mereka Sudah Ikut Turut Andil Terus Berpartisipasi Bosen Sendiri Pergi Sendiri Akhirnya Mereka Mainan Sendiri Gitu Pamit Sendiri Bunda Bundi Tidak Perlu Dimarahin Untuk Jauh Jadi Kalau Sekali-kali DSL Kangen Sama Mamanya Beres Beres Atau Masak Sibuk Di Dapur Ngonten Dan Sebagainya Dia Itu Nyamperin Kemudian Kalau Mereka Dengan Diam Bunda Bundi Hanya Mengawasi Seperti CCTV Jadi Fokus Kepada Satu Objek Mengawasi Kadang Dia Sudah Tak Kasih Tugas Untuk Mengawasi Anak-anak Papa Tolong Diawasi Anaknya Seperti Anaknya Susah Box Begitu Seperti Itu Kalau Nitip Ke Suami Bunda Bundi Bisa Bisa Wedak Wedak Itu Dipak Buat Mandi Banyak Hal Yang Sangat Membagongkan Kalau Dititipin Sama Suami Curhat Maning Curhat Maning Bok Lewat Eropa Lewat Amerika Yo Tetep Woy Balik Meneh Curhat Meneh Nah Lanjut Ini Karena Anak-anak Sudah Anteng Bunda Bundi Jadi Suamiku Tak Ajak Buat Membantu Aku Soalnya Wis Encok Ini Tak Bereskan Semua Isi Laci Yang Sudah Kesana Kemari Yo Jadi Nantinya Kalau Mau Masak Masak Lagi Gak Bingung Penempatan Barang Barang Sebenernya Kalau Kita Disiplin Mengembalikan Barang Ke rumah Masing Masing Atau Ketempat Masing Masing Wis Gak Pakalan Berantakan Dapurnya Yobun Ini Makanya Semua Barang Tak Kembalikan Ketempat Seperti Semula Setelah Beres Semuanya Lanjut Aku Pel-pel Semuanya Yo Bunda Bundi Karena Banyak Debu Yang Turun Kebawah Waktu Aku Lap-lap Rabot Tadi Terus Ini Suamiku Kembali Mencuci Dengan Diam Karena Katanya Tidak Mau Mengganggu Baju Tidur Yo Bunda Bundi Nah Setelah Beres Dapurnya Sebenernya Belum Beres Yo Bunda Bundi Masih ada Part Selanjutnya Ini Lewatnya Jendela Yo Bunda Bundi Karena Pintunya Dilakban Supaya Banjirnya Tidak Masuk Seperti Itu Usaha Kami Dalam Menanggulangi Banjir Adalah Menggunakan Maklum Eh Maklum Kok Maklum Malam Beserta Dengan Lakban Bismillahirrohmanirrohim Semoga Banjirnya Tidak Masuk Rumah Kalau Sudah Dikinikan Yo Bunda Bundi Di Lakban Di Paket No Astagfirullahal Adim Seperti Ini Kalau Sedang Hujan Deras Jadi Takut Sama Musim Hujan Tapi Berdoa Yang Terbaik Tapi Endingnya Alhamdulillah Tidak Nyampe Masuk Rumah Karena Sudah Diplokade Jalannya Sama Suangan Minta Tolong Buat Dikasih Kursi Supaya Nggak Ada Mobil Yang Lewat Depan Rumah Supaya Airnya Nggak Naik Alhamdulillah Nya Nggak Sampai Masuk Kedalam Rumah Bunda Bundi Alhamdulillah Sekali Ya Allah Pengen Segera Membeli Rumah Yang Besar Yang Tidak Kebanjiran Kalau Kata Mas Patan Bunda Bundi Bismillahirrahmanirrahim Doakan Bunda Bundi Oke Sekian Dulu Videonya Jangan Lupa Bantu Like Comment Dan Subscribe Mohon Maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Maupun Perbuatan Dari Diri Saya Yang Penuh Dengan Dosa Terima Kasih Bos Sudah Menonton Sampai Selesai Wassalamualaikum Bye